FAKTA MENARIK TENTANG SEMUT Tahukah kalian bahwa ada sekitar 12.000 jenis semut yang ada di dunia ini? Jika kalian tertarik menemukan dan mempelajari tentang ragam jenis dan spesies semut di dunia ini, yang jumlahnya sekitar 12.000 di seantero dunia ini, mungkin kalian akan mulai menemukan jenis semut, mulai dari semut yang sehari-hari kita temui di sekitar kita, sampai pada jenis semut yang bisa membuat benteng di bawah tanah di dalam hutan, atau bahkan menemukan semut yang memiliki kemampuan untuk terbang. Semut api menyebabkan kerugian 51 triliun rupiah di seluruh dunia setiap tahunnya. Semut api ialah tipe semut yang memiliki jenis tubuh kecil dibandingkan spesies semut yang lain. Namun gigitan dari semut api sangat menyakitkan, serta untuk yang digigit akan merasakan sensasi bakar. Karenanya tiap tahun semut api bisa membuat kerugian sampai 3 miliar pound sterling, atau setara dengan 51 triliun rupiah buat penyembuhan orang, ataupun hewan yang jadi korban gigitan semut api. Semut ialah serangga yang hidupnya sangat lama diantara serangga yang lain. Banyak serangga yang memiliki masa hidup hanya beberapa hari saja, bahkan beberapa serangga hanya hidup beberapa jam saja. Namun tahukah kalian, Jika sekor ratu semut dari spesies Poconomyrnus oulhifi punya kemampuan hidup sampai 30 tahun. Kenyataan selanjutnya kalau semut ialah salah satu makhluk terkuat di dunia. Buat dimensi ukuran tubuh sekor semut, hewan kecil ini tidak dapat diremehkan. Semut sanggup memikul barang 50 kali berat tubuhnya sendiri. Ditambah lagi, mereka berkolaborasi dengan koloninya buat memindahkan objek yang lebih besar lagi. Sudah tahukah kalian, bahwa semut memiliki gerakan tubuh tercepat dibandingkan dengan binatang lainnya? Salah satu contohnya adalah semut Odontomachus yang ternyata memiliki kemampuan menutup rahangnya secepat 225 km per jam. Hal itu biasa terjadi di saat semut Odontomachus membunuh mangsanya atau melukai predator lain di saat berasa terancam. Semut berada dimanapun dan dapat ditemukan di setiap benua, terkecuali di Antartika. Keberadaan semut ada dimanapun di belahan dunia ini. Namun kalian tidak akan menemukan keberadaan semut di daerah Antartika. Hal ini karena benua Antartika. Merupakan daerah ekstrim yang diselimuti es yang sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi tempat hidup semut. Fakta berikutnya adalah ternyata semut tidak memiliki telinga. Bahkan beberapa jenis semut tidak memiliki mata. Kaki semut dapat merasakan getaran yang berfungsi untuk merasakan keadaan sekitarnya. Sedangkan semut yang tidak punya mata, biasanya mereka berkomunikasi menggunakan antena di tubuhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.